Helikopter waterbombing milik BNPB diterjunkan untuk memadamkan kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jumat, 25 Agustus 2023, helikopter tersebut bermanuver di atas titik kebakaran TPA Sarimukti. Kemudian ratusan liter air ditumpahkan ke beberapa titik yang masih terdapat kobaran api yang masih menyala dan sulit dijangkau petugas pemadam kebakaran, Kapus Datin Kom BNPB, Abdul Muhari, mengatakan, pihaknya sudah melakukan dua kali bombing dan ditargetkan bisa mengoperasikan waterbombing tersebut selama 2,5 jam, estimasinya dalam satu jam bisa 20 kali bombing, dalam satu kali bombing itu 400 liter air dengan sumber air dari Waduk Cirata, ia mengatakan. Terkait ketinggian helikopter waterbombing yang melakukan pemadaman kebakaran itu tergantung pilot yang mengoperasikan karena harus melihat situasi di lokasi kejadian, selain itu pihaknya memastikan bahwa durasi terbang helikopter waterbombing tersebut sudah sesuai dengan regulasi karena pilotnya terbiasa melakukan pemadaman karhutlah, ia mengatakan, pemadaman dengan helikopter waterbombing ini bisa mencakup seluruh area TPA Sarimukti yang terbakar dan bakal tetap akan beroperasi sampai. Tidak ada lagi titik api di lokasi kebakaran tersebut, jadi tidak hanya padam apinya, tapi kita asumsikan nanti akan dicek oleh tim darat sampai tidak ada potensi api, baru kita akan geser helinya. Saat ini waterbombing sedang mengambil air ke TPA, waduk cerata. Ya, sekarang kita masih menunggu helikopternya belum kembali, belum balik dari waduk cerata, karena untuk menggunakan api ini waterbombing harus polak-polak. Sekarang di TPA Sarimukti masih terdapat kepulan asap yang cukup tebal, namun belum terlihat apakah memang ada titik api yang masih berkebar atau tidak, karena titik yang kebakaran tertutup asap. Nah, ini sudah kembali. Waterbombing sudah kembali lagi. Kita lihat proses pengguyuran airnya. Kita lihat apa. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!